Tahun 80-an, kita juga mulai bisa kirim gula Jawa ke Bandung, ke Jakarta, tapi masih dihutang dulu. Usang rawa, melimpah di Petamatan Siderga, itu tidak laku. Itu awal daripada saya menjadi bakun sale pisang. Nama saya Ratiman, saya dulu lulus SR, sekolah pun saya bayar sendiri. Tidak dari kecil, saya lebih gembleng untuk menjadi pengusaha sebetulnya. Tidak ucuk-ucuk menjadi pengusaha. Setelah lulus SR, saya itu bekerja di perkebunan karet. Habis dari perkebunan karet, pada waktu itu karena saya kepengen merantok ke Cilacap, saya bekerja di proyek. Karena satu banyaknya pisang di Siderga pada waktu itu, itu satu hari saja bisa 100 ton pada waktu itu. Nah, ini keinginan saya kepengen jadi bakun sale pisang. Di mulai lah saya menjadi bakun sale pisang tahun 90 itu. Tapi yang mulai dulu adalah ibu saya, istri saya. Nah, setelah itu saya mendapat kecelakaan tahun 1993. Di situlah awal sale pisang saya kembangkan. Yang dulunya sale pisang hanya dijual piluan. Saya mulai berpukir untuk dikemas. Di kemas dan sistemnya diolah secara hedonis. Saya berkolaborasi mitra dengan Alfamat tahun 2016. Dan kalau dihitung-hitung, saya menjadi mitra Alfamat selama tahun 2016 sampai 2021. Keuntungannya saya sudah bisa untuk membeli mobil baru. Ini memang luar biasa kalau dipikir sampai detil, panjang itu. Dengan adanya saya menjadi bakun sale, Saya bermitra dengan Alfamat, anak saya yang enam itu kuliah semua. Bahkan yang terakhir ini, kemarin baru lulus tahun 2020, itu langsung bekerja di Amerika. Jangan, jangan putus asa, jangan. Kita dioptimis. Optimis, kita harus bisa melangkap pasti. Itu. Jadi, kembang menjadi pengusaha yang lebih baik, kita harus melangkap pasti. Atau sejadanya kita harus melangkap pasti. Kedepan harapan saya kepada Alfamat, saya menjadi mitra lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan ke depan kita diberi PO yang lebih luas.